Baik saudara silahkan duduk, sahabat salam, baik hari ini kita ada di huruf yang terakhir yaitu huruf tau Oke, huruf tau Nah, sekarang sudah mencapai huruf yang ke-22 dan huruf terakhir dari alefbet saudara, yaitu huruf tau Nah, dikatakan begini, huruf tau ini berbeda dengan huruf lainnya maksudnya begini saudara, di dalam penulisannya itu tidak ada yang baku begitu ya ada yang menulis tau itu dengan tiga huruf yaitu tau, yot, dan waw tapi ada juga yang hanya tau dan waw begitu saudara Nah, saudara bisa lihat huruf tau ini kematrianya berapa? 400 dan ini adalah piktografnya saudara ini piktografnya seperti ini, seperti tanda salib begitu ya Nah, piktografnya adalah disebut sebagai tanda atau dalam bahasa Inggris disebut sign tanda ini seperti ini, tanda atau mark mark itu ya kalau kita kasih tanda begitu loh sama seseorang nah itu mark namanya ya, tanda oke, piktograf huruf tau itu adalah tanda silang atau salib itu artinya tanda saudara saudara bisa lihat ini ya huruf alef dan tau itu menandakan bahwa alef kita lihat ya kita lihat bahwa huruf alef itu mewakili dari apa? Elohim ingat-ingat saudara ya alef itu selalu mewakili Elohim saudara jadi dikatakan Yeshua itu adalah alef tau itu kenapa? karena begini huruf alef dan tau menandakan bahwa alef merupakan Elohim Yahweh atau Bapak Yahweh yang turun ke dunia sebagai Yeshua untuk disalib tau ya untuk disalib sebagai apa? sebagai bukti cintanya untuk menyelamatkan kita manusia itulah sebabnya huruf alef tau itu berbicara mengenai anugerahnya Bapak kita ya saudara perhatikan ya jadi kenapa dikatakan Yeshua itu alef wet tau karena itu adalah bentuk karyanya keselamatan daripada Bapak Yahweh ya dia turun ke dalam dunia sebagai manusia Yeshua dan dia disalib apa? sebagai bukti bahwa dengan cara disalib itu kita diselamatkan gitu nanti kita lihat kenapa harus huruf tau kenapa bentuknya tanda salib ya nah berikutnya tau ini adalah buah jadi pengertiannya begini huruf tau itu karena dia adalah huruf yang terakhir berarti tau itu adalah buah dari yang kita tabur setelah bangsa Israel memasuki tanah kanaan mereka itu berdiri di atas gunung gerisim untuk mendengar ucapan berkat dan di atas gunung ebal untuk mendengar perkataan kutuk dari Yeshua perkataan berkat dan kutuk itu dimulai dengan huruf alef dan diakhiri dengan huruf tau sebagai contoh ini kita bisa lihat di dalam imamat 26 ayat 3 sampai 13 ya dikatakan begini ini kan imamat 26 ayat 3 sampai 13 ini kan berbicara tentang mengenai berkat dan kutuk kalau kamu berjalan mengikuti Yahud bisa minta cek cek ya oke saya pakai ini aja ya nah saudara bisa lihat aplikasinya dari alef dan tau alef sampai tau itu terlihat di dalam ketika orang Israel menerima perkataan berkat dan kutuk setelah mereka ada di atas gunung gerisim dan ebal ini ada di dalam imamat 26 ayat 3 sampai 13 ini disingkat ya dikatakan kan begini imbehu kotai telehu bla 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 faoleh etkem komemiut nah saudara perhatikan disini kan dikatakan apabila kamu berjalan menurut ketetapan ketetapanku kamu akan terima berkat bla 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 dan endingnya endingnya dikatakan dan membuatmu berjalan tegak nah saudara perhatikan di dalam bahasa ibraninya itu huruf pertamanya dimulai dengan alef ini kan huruf alef kan saudara ya dan ketika dikatakan membuatmu berjalan tegak endingnya itu apa tau jadi saudara maknanya apa huruf alef adalah tentang memulai dan tau itu tentang mengakhiri atau menyelesaikan gitu maksudnya alef itu selalu berbicara tentang memulai tapi tau itu mengakhiri jika jadi begini maknanya jika kita memulai dengan ketaatan maka akan diakhiri dengan berkat begitu loh jika kita memulai dengan ketaatan kepada Bapak Yahweh berarti endingnya pasti kita akan terima berkat itu yang terlihat di dalam imamat dan tertulis di dalam imamat 26 ayat 3-13 tetapi jika kita memulai dengan pelanggaran maka akan diakhiri dengan malapetaka atau kutuk itu maksudnya saudara sama ketika kita memulai hari-hari kita kalau kita sudah memulai dengan marah-marah dengan perkataan yang tidak baik jangan heran hari itu saudara sukar untuk terima berkat itu maksudnya karena pagi-pagi kita sudah memulainya dengan cara yang tidak baik nah itulah sebabnya saudara penting bagi kita bahwa kita harus mengerti konsep ini saudara kita memulai hari-hari kita pagi hari kita bangun yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengucap syukur amin dengan mengucap syukur itu kita mengeluarkan kata-kata yang baik tapi kalau bangun pagi-pagi sudah marah ya kan muring-muring nah itu maka saudara akan merasakan sepanjang hari itu tidak akan baik nanti konsepnya seperti itu saudara ya nah artinya makna dari huruf tau itu merupakan hasil dari apa yang dimulai apa yang saudara tabur itu yang akan saudara tuai gitu ya nah itulah sebabnya saudara kenapa kenapa ketika kita percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua itu dikatakan kita lahir baru kenapa saudara karena konsepnya adalah naturnya seorang manusia itu sebenarnya ketika jatuh di dalam dosa manusia Adam yang pertama jatuh di dalam dosa hukumnya harus mati masuk neraka hukumnya seperti itu tetapi ketika dia percaya kepada Yeshua percaya bertobat kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua saat ini maka dia akan mendapatkan yang namanya kelahiran baru kelahiran baru berarti memulai hidup yang baru mengawali lagi sesuatu yang baru nah ketika kita mengawali sesuatu yang baru dengan baik maka endingnya akan baik ketika kita memulai sesuatu hidup ini hidup yang baru ini bersama dengan Yeshua maka endingnya adalah kita pasti seselamat gitu maksudnya saudara ya 2 Korintus 5 17 mengatakan begini jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiyah ia adalah ciptaan baru hal-hal yang lama sudah berlalu lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru itu maksudnya konsep alef jadi memulai lagi dari alef dari awal hidup yang baru Tuhan memberikan hati yang baru itu hidup yang baru alef mulai lagi dari yang baru saudara kemudian 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan bahwa karena telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat binasa melainkan yang tidak dapat binasa melalui firman Elohim yang hidup dan yang tinggal tetap sepanjang masa jadi selama iman kita itu ada bersama Yeshua Hamasiyah iman kita itu ada di dalam Yeshua Hamasiyah itu benih tidak akan pernah binasa amin oleh sebab itu ayo pegang terus setia terus kepada Tuhan Yeshua boleh belajar sama Rabbi Yehudi tapi jangan pernah melepaskan keselamatan yang ada di dalam Yeshua karena hanya di dalam Yeshua benih keselamatan itu tidak akan pernah hilang setiap orang yang dilahirkan kembali dalam Hamasiyah ia adalah ciptaan yang baru dimulai dengan kehidupan roh yang baru yang dulu mungkin suka marah-marah dulu suka mencuri dulu suka menipu orang lain seharusnya ketika dia bertobat percaya kepada Tuhan Yeshua dibukakan diberikan hati yang baru roh yang baru sehingga yang lama itu sudah tidak ingin dia lakukan yang lama sudah mati begitu maksudnya memulai kehidupan yang baru itu alef saudara itu alef ya itu karena firman Elohim tinggal di dalamnya dan diakhiri dengan keselamatan yang pasti gitu jadi tau itu adalah hasil dari apa yang kita memulai oke nah huruf tau itu identik dengan kata emet kemarin kita sudah belajar ya kan di huruf shin ya lawan katanya shaker itu emet shaker itu artinya pembohong ya kan masih ingat gak saudara shaker itu artinya pembohong tapi kebalikan dari shaker itu adalah emet nah huruf tau itu identik dengan kata emet kenapa dia identik dengan kata emet harusnya biasanya kita mengambilnya itu dari huruf depan biasanya kayak kof itu kan kof identik dengan kata kados gitu kan tapi berbeda dengan tau yang diambil huruf belakangnya emet saudara nanti kita akan sampai ke sana jadi huruf tau itu identik dengan kata emet yang artinya ke kebenaran nah kalau sesuatu yang berbicara tentang kebenaran itu pasti identik dengan Yeshua karena Yeshua sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan ke kebenaran dan hidup nah jika kita memulai hidup dengan Yeshua sebagai alef maka akhirnya adalah selamat karena hidup yang di dalamnya ada Yeshua perhatikan saudara hidup yang di dalamnya ada Yeshua itu sama dengan memiliki air kehidupan mem mem ini air saudara jadi air itu berbicara tentang apa kehidupan ingat ini alef mem tau jadi maksudnya apa jika kita memulai hidup ini di dalam Yeshua sebagai sumber air kehidupan maka tau nya pasti selamat selamat nah ini kalau digabung dia jadi emet siapakah sang emet tidak lain tidak bukan adalah Yeshua begitu saudara nah saudara bisa baca di dalam Yohanes 4 ayat 14 barang siapa yang minum dari air ini yang kuberikan kepadanya dia tidak akan pernah haus lagi itu maksudnya karena dia adalah air kehidupan inilah Yeshua kata dan dalam tau nah saudara bisa lihat dis desain huruf tau itu adalah huruf dalet dan nun ini ini huruf dalet dan nun itu kalau digabung jadi tau dalet itu pintu masih ingat ya dalet itu pintu dan nun adalah ikan yang berarti hidup yang penuh gairah ikan itu kan berbicara tentang hidup yang bergairah ikan itu kan selalu hidupnya kalau di air cepat geraknya ya kecuali ikan yang meh mati ikan sakit itu lemes ya tapi ikan yang sehat pasti aktif nah ini berbicara tentang kehidupan yang penuh gairah atau aktif gitu jadi tau itu huruf tau itu bisa menjadi maknanya pintu kehidupan yang membahagiakan akhir kehidupan yang membahagiakan atau sebaliknya menjadi pintu kehidupan malapetaka jadi artinya tau tadi merupakan tuwayan dari apa yang kita mulai alef watao itu selalu terhubung saudara kedua huruf ini mengeja nama dan dalet nun maknanya dalet nun kalau dibaca jadi dan dan ini salah satu suku Israel di Padanggurun 12 suku Israel dibagi menjadi 4 kubu ketika suku-suku itu berangkat untuk melakukan perjalanan suku dan itu selalu menjadi rombongan yang terakhir saudara untuk berjalan jadi suku-suku yang lain yang di awal suku Lewi itu Yehuda itu jalan duluan tapi suku dan itu yang terakhir kloternya nah fungsinya apa jika ada suku-suku lain yang meninggalkan sesuatu sandalai keri Lewi kan bisa toh waktu kan karena begini saudara yang namanya tiang awan kalau siang atau tiang api itu ketika bergerak begitu bergerak itu mereka harus ringkas-ringkas cepat gitu harus cepat-cepat ringkas-ringkas gitu ya nah ketika mereka harus cepat-cepat ringkas itu ya namanya manusia ada yang barang yang ketinggalan gitu kan manusiawi lah ya nah ketika ada yang ketinggalan ini tugasnya suku dan yang akan mengumpulkan dan mengembalikan gitu ya nah suku dan ini adalah suku yang jarang diceritakan tidak seperti suku yang lain tetapi suku dan itu mengajarkan tentang sebuah kerendahan hati kenapa karena apa yang dia lakukan itu penting tapi itu gak kelihatan begitu saudara ya apa yang dia lakukan itu gak kelihatan gitu ya karena ya cuma ngeringkesin barang gitu tapi penting ya karena ini karena suku ini melakukan hal yang tidak kelihatan tapi penting bagi perjalanan bangsa Israel saya jadi ingat begini saudara tentang suku dan ini ya di tempat kita juga ada pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat contoh pelayanan apa K3 gak kelihatan gitu jadi saudara sekalian itu harusnya berterima kasih juga kalau saudara bisa menikmati toilet yang bersih tempat duduk yang bersih ini mereka adalah hasil dari kesetiaan pelayanan daripada K3 saudara ya mereka gak digaji loh disini ya tapi mereka melakukan itu dengan hati yang tulus hati yang penuh sukacita apa lagi coba tim doa apa lagi tim besuk tim pemerhati gak kelihatan orang gilirannya sakit baru ya dong maksudnya tim besuk yang bergerak begitu artinya ketemunya sama orang-orang yang ya pokok dalam kondisi gak enak lah ya itu tugasnya tim besuk ya dalam hal ini mami ya ketemunya sama orang yang pokoknya gak enak gak enak gitu nah jadi belajar dari suku dan ini mengajarkan tentang sebuah pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati saudara ya ini sedikit menyimpang karena ini berhubungan dengan huruf tau oleh sebab itu saudara pesannya apa kalau kita itu melayani Tuhan layani dengan hati yang penuh kerendahan hati gitu maksudnya ya jadi jangan hanya berpikir wah yang asik pelayanan di panggung nih karena dilihat orang gitu kotba kayak sekarang kan ya saya dilihat orang gitu kan mimpin pujian main musik asik tuh dilihat orang ya kan tapi hati-hati saudara yang disini ini rawan jatuh gitu ya padahal Tuhan itu selalu justru memandang sesuatu yang dianggap remeh sama orang lain atau tidak kelihatan makanya poinnya besok kalau disamai saya enggak tahu gede siapa nih saya atau tim K3 atau tim besok saya enggak tahu rumahnya gede siapa tapi yang pasti saya juga enggak mau kalah kan gitu kan gitu nah dari dari perjalanan kehidupan dari suku dan ini kita belajar tentang sebuah kerendah hatian katad dan itu dalet nun itu memiliki arti menilai saudara seseorang harus menyadari bahwa dia harus menilai atau mempertimbangkan setiap tindakannya sebelum melakukan sesuatu sehingga dia tidak mendapatkan penyesalan dari hasil akhir atau tahu tindakannya jadi ngajarin lagi kalau sebelum ngomong itu dipikir karena itu bicara tentang alef saudara mulai mau ngomong apa nih kalau saudara mulai ngomong yang tidak baik ngomong yang menyakitin orang jangan heran saudara juga nanti akan menuai saudara akan disakitin orang lewat perkataan juga gitu saudara ingat hukumnya alef tahu apa yang saudara mulai saudara akan mengakhirinya gitu jadi dengan kata dan ini juga ada hubungannya saudara artinya menilai kita harus menilai kita harus menimbang apa yang akan kita lakukan berikutnya setelah ini setelah kita keluar daripada ibadah sahabat ini saudara harus mempertimbangkan apa yang akan saudara kerjakan apakah saudara mau menjadi berkat buat keluarga saudara atau saudara mau menjadi batu sandungan begitu apa yang akan saudara kerjakan saudara harus berpikir gitu ya karena kita itu dibekali hikmat dan akal budi oleh Tuhan bukan seperti binatang yang berjalan sesuai insting gitu struktur huruf tahu tahu itu terdiri dari tiga garis ya ini dua vertikal satu horizontal dia mengajarkan apa saudara mengajarkan pada kita mengenai kehidupan iman yang benar di dalam Tuhan pengertian ini mirip dengan huruf H yang juga memiliki tiga garis dua vertikal dan satu horizontal apa pelajarannya jadi mereka ini huruf ini mewakili tentang seseorang yang mau belajar Torah juga berdoa dan juga bertindak tentang pembelajaran Torah tentang berdoa dan bertindak tiga hal ini harus lengkap karena bila salah satu tidak ada jadi sia-sia maksudnya apa kita boleh belajar Torah dengan hebat dan luar biasa tapi kalau tindakan kita tidak sesuai Torah itu sia-sia itu yang dikecam oleh Yeshua dikatakan celakalah hai kamu sekalian ahli Torah dan orang-orang farisi kamu kelihatan baik di luar tapi di dalamnya kamu itu penuh kamu seperti kuburan yang bagus kelihatan dari luar tapi dalamnya penuh dengan tulang busuk begitu maksudnya saudara nah ini mengingatkan kepada kita gitu loh supaya kita itu luarnya bagus dalamnya juga harus bagus amin ngajarin yang benar dalamnya juga harus benar itulah firman Tuhan pedang yang bermata dua itu tidak hanya menajamkan satu sisi tidak menajamkan orang lain saja tapi menajamkan diri sendiri gitu jadi kalau saya ngomong begini ya berarti ini juga kena sama saya gitu saudara kita kan sama-sama belajar ya nah huruf toh itu mengajarkan tentang itu ya sekarang yod di dalam tau saudara perhatikan di dalam huruf tau ini juga itu ada unsur yod di sebelah sini nah maknanya apa karena ini adalah huruf terakhir dari alefbet tau itu mewakili seseorang yang sempurna ingat ini sempurna hasil akhir di semua tingkatan ini namun kondisi sempurna itu juga bisa menimbulkan kesombongan saudara maksudnya hati-hati oleh karena itu yod di pojok kiri bawah melengkapi tau untuk memberikannya kerendahan hati ingat kita kemarin belajar tentang huruf yod huruf yang terkecil ya kan tetapi dia itu menggantung di atas saudara maksudnya apa dia yang terkecil itu berbicara tentang kerendahan hati tetapi posisinya di atas bukan di bawah gantung di atas itu maksudnya apa dengan kerendahan hatinya Tuhan membuat dia ting tinggi sampai sini kira-kira saudara paham gak nah huruf tau itu mewakili sesuatu yang sempurna orang belajar torah itu kalau sampai selesai itu sempurna gitu saudara tapi banyak orang ketika dia belajar torah semakin pintar jadi semakin som sombong itulah yang dilakukan oleh para alih-alih torah di Israel sana yang kita bisa lihat dalam kehidupan zaman Yeshua Yeshua itu juga alih torah tapi Yeshua beda dengan mereka nanti kita sampai ke sana saudara jadi kenapa di dalam huruf tau ini ada huruf yod supaya di dalam kesempurnaan itu harus disertai dengan kerendahan hati saudara semakin pintar bukan jadi semakin sombong tapi harus semakin rendah hati hatinya semakin dijaga gitu loh saudara supaya apa supaya Tuhan tambahkan lagi talentanya supaya Tuhan tambahkan lagi kepinterannya tapi kalau belum-belum sudah mulai bisa sedikit jadi sombong ya sudah sampai disitu saja kepinterannya saudara kenapa sih orang sombong itu tidak mau belajar biasanya orang sombong itu tidak peduli orang lain orang sombong itu tidak mau terima nasihat dari orang lain gitu orang sombong itu selalu menganggap dirinya adalah yang paling benar itu orang sombong makanya orang yang sombong itu jadi bodoh karena dia tidak akan pernah bisa terima hikmat lagi dari Tuhan gitu maksudnya saudara itulah sebabnya penting ada huruf yod ketika seseorang tahu dia sempurna dan bahwa dia telah mengakhiri pengabdianya dengan memenuhi tingkat pengetahuan akan Torah yang lengkap dia harus sampai pada level yod kerendahan hati nah ini ada di dalam desainnya huruf tau ini ngajarin kita gitu loh saudara Tuhan itu akan selalu ngangkat kita itu lebih tinggi makin hari makin tinggi tapi yang selalu harus kita jaga adalah hati jangan sampai hati kita jadi berubah dulunya tulus karena dipakai Tuhan luar biasa jadi berubah saudara nah mari ini biarlah menjadi sebuah remah dalam hidup kita supaya kita tetap jaga hati jaga hati kenapa karena dengan kita menjaga hati Tuhan itu akan semangkit mengangkat kita saudara amin ketika afraham berusia 99 tahun dan pada dasarnya dianggap sempurna Tuhan menyuruh untuk menyunat dirinya sendiri Tuhan berkata jika kita mau Tuhan berkata jika kita mau maksudnya begini saudara ya jika kita mau menyunat diri kita sendiri itu sebenarnya juga melambangkan penghapusan ego kita diajar kita pernah dapat pengajaran bahwa orang yang kenapa kok kita itu harus sunat gitu kan karena kondisi manusia sebelum jatuh di dalam dosa itu adalah sudah dalam keadaan bersunat tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa maka sesuatu kemaluan yang terbuka itu tertutup saudara oleh yang namanya kulub nah makanya Tuhan mau supaya Afraham itu disunat tetapi dalam hal ini itu juga supaya Afraham itu diajar untuk melepaskan egonya gitu maksudnya maka kita akan menjadi sempurna kenapa karena jika seseorang sempurna di matanya sendiri tanpa ada kerendahan hati tidak ada kesempurnaan yang sejati seseorang hanya bisa menjadi sempurna ketika seseorang menyunat egonya apa sih ego itu saudara ego itu berbicara tentang kesombongan iri hati dendam kepahitan munafik rendah diri dan lain 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 dan lain lain dan lain lain memuaskan nafsu diri sendiri secara berlebihan itu ego saudara nah orang yang sudah ada di dalam Bapak Yahweh ini yang dikatakan di dalam Roma 2 ayat 29 namun yang disebut orang Yehudi itu karena yang batiniah kita itu dikatakan Israel rohani itu bukan karena kita itu sunatok secara daging tapi yang lebih penting itu adalah sunat hati gitu loh ya kebersunatan itu tentang hati ini Rasul Paulus yang ngomong di dalam roh bukan karena tulisan yang pujianya datang bukan dari manusia tetapi dari Elohim jadi yang terutama itu adalah sunat hatinya saya mau tanya saudara sunat secara daging yang bagi para pria sunat secara daging tapi kalau kelakuan saudara tidak berubah bisa selamat gak halo gak bisa ya kan tapi saya balik kalau saudara gak bersunat tapi kelakuan saudara benar dihadapan Tuhan selamat gak selamat ya itulah bentuk anugerahnya Yeshua aku ngerti nak gitu gak sempurna ini tak kasih hati yang baru tak kasih roh yang baru itulah sebabnya dengan mulut dan hati mengaku dikatakan firman Tuhan kita jadi seselamat sempurna selamat gitu maksudnya tapi kalau saudara mau sunat itu lebih baik gitu loh maksudnya benketo api gitu di depannya Tuhan itu benketo api Tuhan ngeliat oh kue sengenah bentuk mu api ya paham saudara ya begitu nah sekarang gematrianya huruf tau nilai numerik tau itu adalah 400 angka 400 itu sering disebutkan di dalam Torah salah satu contohnya adalah ketika Avraham membeli tempat pemakaman untuk istrinya Sarah Torah memberitahu kita bahwa Avraham pergi ke Efron Efron itu pemimpinnya orang head di kota Hebron dan meminta dia untuk sepidang tanah Efron menjawab bahwa dia akan menjual tanah itu seharga 400 sikal ini juga 400 sikal nama Efron itu memiliki gematria 400 ya kata Efron Ayin itu 70 P 80 res itu 200 nun itu 50 jadi kalau di jumlah 400 secara signifikan Hebron akhirnya menjadi kota pertama di tanah Israel yang secara resmi dibeli oleh orang-orang Yehudi jadi Hebron itu kota pertama yang dibeli oleh orang Yehudi yaitu Afraham kemudian nah huruf tau di belakang gematria satuan kalau tadi kan gematrianya tau itu 400 tapi kalau kita lihat dari satuan itu angkanya 4 gua tempat sarah dimakamkan itu disebut gua empat pasangan kenapa disebut gua empat pasangan karena di dalam gua itu itu makamnya Adam dan Hawa juga saudara jadi Adam dan Hawa itu dimakamkan di gua itu Afraham dan Sarah Yisak dan Rifkah Yaakov dan Leah itu dikuburkan di sana jadi dalam satu gua itu ada empat manusia yang empat pasang maksudnya sorry empat pasang manusia yang melegenda yaitu manusia pertama Adam dan Hawa itu dikuburkan di situ ternyata di Hebron saudara ya mungkin besok kalau kita bisa ke Israel lagi ya coba ke sana kita mau lihat ya nah tanah Israel menurut ukuran di dalam Torah itu ukurannya 400 400 x 400 mil jadi 1 mil kira-kira 1,6 kilometer jadi segini ini ini kalau dijumlakan luasnya 400 x 400 mil gitu nah sekarang berikutnya arti huruf tau huruf tau itu kan mewakili kata apa tadi emet yang berarti kebenaran nah sekarang kan ada yang tanya kenapa kok tau itu ada hubungannya dengan emet padahal tau itu kan kalau ditaruh di huruf di kata emet dia ada di belakang alasan emet diwakili oleh huruf terakhirnya tau dan yang bukan yang pertama alef adalah karena esensi sebuah kebenaran itu ditentukan di akhir perjalanan saudara gitu loh maksudnya ya sebuah kebenaran itu akan terungkap itu di akhir sebuah perjalanan perjalanan apa ya tentu perjalanan hidup kita kebenaran yang paling sejati itu nanti akan terungkap kapan ketika Yeshua datang amin kebenaran yang sejati kebenaran yang paling sejati itu akan terungkap ketika nanti Yeshua sang Mesias itu datang menjemput kita begitu ya itulah sebabnya sang kebenaran atau emet tau itu ada di belakang karena bicara tentang itu kebenaran itu bukan di awal tapi di belakang ya dan huruf tau itu merupakan pengungkapan kebenaran pada tahap akhir kedatangan Masyih dalam hal ini kita mempercayai Masyih itu siapa saudara Yeshua Hamasyih jadi itu alasannya kenapa ditaruh di belakang begitu saudara sekarang berikutnya makna huruf tau sebagai huruf terakhir mengapa huruf tau emet ada setelah huruf kofresin kan sade kofresin tau begitu kan kofresin yang bila dibalik kofresin itu membentuk kata shaker kalau sin itu ditaruh di depan sin kofres itu akan membentuk kata shaker artinya apa shaker ini kemarin kita belajar artinya apa pem pembohong shaker itu pembohong kebohongan nah karena tau itu sebagai pembuktian akhir dari sebuah kebenaran yang sebelumnya dipenuhi dengan kebohongan jadi maksudnya sebelum tau sebelum kebenaran itu terungkap kan ada huruf sin kofresin kofresin yang membentuk kata shaker kan itu maksudnya kebohongan artinya dunia ini penutup tipu-tipu muslihat gitu maksudnya nah yang diciptakan oleh si setan nah seperti ini ini kan kofresin tau tapi kalau ini pindah kesini dia akan jadi shaker pembohong nah tau ini sebagai pengungkapan kebenarannya begitu sodara ya ayat ada ayatnya berbicara begini Efesus 4 E21-22 jika memang kamu telah mendengarkan dia ya mendengarkan siapa ini dia ini Yeshua dan diajar oleh Yeshua sebagaimana kebenaran ada di dalam Yeshua perhatikan ada kebenaran di dalam Yeshua agar kamu meninggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut apa hasrat kebohongan gitu jadi kalau kita itu sudah diajar oleh Tuhan Yeshua sudah percaya kepada Tuhan Yeshua maka kita itu harus meninggalkan yang lama kenapa yang lama itu penuh kebohongan nah itu yang dikatakan oleh papi kemarin yang diomongkan sama Rasul Paulus semua masa laluku telah kuanggap sampah tapi tiga huruf itu masih ingat tiga huruf ya ya itu apa perlu disebut oke sedikit lagi saudara tanda tangan dari Tuhan adalah kata emet nah ini kiasan ya sebagaimana setiap seniman membutuhkan tanda tangannya pada lukisan jadi setiap seniman itu pasti membukakan sebuah tanda tangan itu sebagai seolah-olah stempel bahwa itu asli punyanya begitu juga dengan Bapak Yahweh menambahkan tanda tangannya di alam semesta ciptaannya konsep ini ditemukan di dalam kitab sohar dalam penjelasannya tentang tiga kata terakhir dalam kisah penciptaan yaitu kata bara elohim la'asot ya ini saudara bisa lihat kata ini di dalam kitab sohar artinya dia beristirahat dari semua pekerjaannya ya yang Tuhan ciptakan dan buat huruf terakhir dari tiga kata ini dari bara elohim la'asot ini bara elohim la'asot itu mengejak kata emet saudara perhatikan kata huruf yang di beri warna merah alef mem dan tau emet ini itu seolah-olah menjadi stempelnya gitu stempelnya Bapak Yahweh ketika dia menciptakan dunia ini ketika dia beristirahat ketika Tuhan selesai membuat karyanya dia berkata bara elohim la'asot firmannya berkata bara elohim la'asot itu tanda tangannya nah itu mengejak kata emet mengapa karena karya ciptaan Tuhan ini dihidupi dengan tanda tangan kebenarannya begitu saudara kemudian berikutnya tau di dalam kata emet menjelaskan bahwa kata emet itu terdiri dari huruf alef dan kata met ini kita bermain di dalam kata-kata kata emet itu juga terdiri dari huruf kalau kita pisahkan itu huruf alef dan met alef itu mewakili Bapak Yahweh Elohim alef itu selalu mewakili tentang Elohim pencipta alam semesta dan kata met artinya mati nah maksudnya apa jika seseorang menghilangkan huruf alef dari kata emet maka yang tertinggal adalah kata met yang berarti kematian pengertiannya adalah oleh sebab itu tanpa Bapak Yahweh yang ada hanyalah kematian tetapi meskipun di dalam kematian itu kalau ada Bapak Yahweh dia akan jadi hidup amin jadi maksudnya begini saudara apapun kondisi kita kalau di dalamnya ada Bapak Yahweh pasti yang ada adalah keberhasilan kemenangan amin mujisat gitu tetapi kalau tidak ada Bapak Yahweh sehebat apapun kita maka apa yang kita kerjakan itu menjadi mati amin piktograf dari tau adalah ini tanda ini saudara ya saudara bisa lihat di dalam kitab Yeskiel 9 ayat 4 disebutkan bahwa ketika Tuhan tidak menghancurkan baik suci dia menyuruh malekatnya untuk memberi tanda di dahi orang-orang ini saudara bisa baca sendiri kisahnya tanda itu adalah huruf tau mereka yang benar menerima dengan huruf dengan tinta dikatakan begitu Yeskiel 9 ayat 4 ini tanda ini saudara itu adalah tanda tau kenapa karena di dalam bahasa Ibraninya sendiri dikatakan begini Yeskiel 9 ayat 4 ini 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 ada bahasa indonesianya tidak ada jadi saudara bisa baca sendiri atau saya bacakan sebentar dikatakan bahwa sebentar Yeskiel Yeskiel nanti kalau tidak baca Alkitab katanya kurang lengkap saudara Yeskiel 9 ayat yang keempat dikatakan begini dan Yahweh berfirman kepadanya berjalanlah ke tengah-tengah kota di tengah Yerusalem dan goreslah sebuah tanda didahi orang-orang yang berkelukusa dan bergabung nah dikatakan ketika ada kata tanda itu bunyinya tau saudara nah tanda apa ya ini tau tau begitu paham maksudnya ya sedangkan tau sendiri itu piktografnya itu ini saudara ini begitu maksudnya ya jadi tau itu dapat mewakili kata tikhyeh yang berarti hidup tapi itu juga bisa mewakili kata tamus yang berarti kematian jadi makna tau itu selalu sebagai tanda itu ada dua ya tanda tikhyeh tanda kehidupan yang satunya juga dipakai sebagai tanda kematian yaitu tamus nah tanda tau yang ada didahi orang-orang yang diselamatkan oleh Bapak Yahweh itu adalah tanda tau nah pesan tau adalah pelajaran bagi kita bahwa jika kita terus belajar torah dengan kerendahan hati maka kita akan mendapatkan tikhyeh hidup tapi jika kita belajar torah dan menjadi tinggi hati itu berarti tamus yang artinya kebinasaan nah ini yang Yesua kecam di Matius 23-27 celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang farisi hai orang-orang munafik karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih yang bagian luarnya sungguh tampak indah tapi bagian dalamnya penuh tulang-tulang orang mati dan segala genajisan kenapa karena oleh alih torah itu pinter pinter di dalam hal torah tapi hatinya sombong nah itu yang Tuhan tidak suka seperti disebutkan di atas yod itu ada di kaki kiri huruf tau begitu kita telah menyerap setiap huruf dari alefbet yang mewakili seluruh torah kita tidak boleh lupa bahwa level tertinggi dasar dari seluruh alefbet itu adalah yod yaitu kerendahan hati karena seluruh huruf yang ada di dalam alefbet alef sampai tau itu berawal dari yod saya pernah sampaikan ini yod itu merupakan cikal bakal dari semua huruf alfabet ibrani kenapa yod itu bentuknya ti titik betul kan saudara mau tulis apapun kan berawal dari ti titik begitu jadi ingat seberapa hebat saudara diangkat Tuhan seberapa berhasil kehidupan saudara ingat selalu untuk tetap rendah hati jika seseorang menjalankan torah dengan cara yeshua maka orang tersebut akan melakukannya tanpa berat hati saudara makanya yeshua itu juga guru torah alit torah tapi yeshua beda dengan alit torah yang lain kalau kita mau belajar torah kita belajar caranya yeshua kenapa caranya yeshua karena yeshua itu mengajarkannya dengan penuh kasih dan kerendahan hati tanpa penghakiman yeshua itu mengajarin torah tapi dia tidak pernah menghakimi gitu loh maksudnya sama ketika kita itu sudah mengenal torah kita pinter belajar torah jangan lagi suka menghakimi yang lain gitu loh paham saudara ya saudara boleh beritakan injil tapi bukan dalam cara yang menghakimi bagaimana cara yang menghakimi sudah mulai memojokkan orang itu ya menghina membuli orang itu gitu itu bukan caranya yeshua itu caranya alit torah gitu nah kita itu belajarnya teladan kita itu bukan alit torah teladan kita adalah yeshua saudara dengan demikian orang tersebut itu pasti dapat disebut mencapai tujuan akhir hidupnya dengan mendapatkan kehidupan yang kekal artinya apa ketika orang itu terima pengajaran hatinya damai sejahtera itu caranya yeshua ya kalau saudara baca di dalam Matthew 9 10-12 disitu ada suatu cerita ketika yeshua duduk makan bersama para pendosa itu dikritik oleh para alit torah itu ngapain itu si yeshua duduk dengan para pemungkut cukai dan para orang-orang berdosa saya mau tanya siapakah orang-orang berdosa itu itu bicara tentang orang-orang goyim kenapa karena orang-orang selain Yehudi itu dikatakan orang ber dosa orang samaria itu orang berdosa padahal samaria itu masih ada kaitannya loh tapi karena darahnya gak murni dia itu disebut pendosa saya tidak mau berandai-andai tapi dikatakan disitu Yeshua makan bersama saya gak tahu apa yang dimakan oleh Yeshua kalau kita ngomong pendosa bisa gak dia makan yang gak kosir bisa toh tapi saya tidak mau berandai-andai itu karena tidak jelaskan tapi saya percaya Yeshua tidak pernah kompromi tapi maksudnya begini loh Yeshua itu mau melayani dengan penuh kasih mau duduk makan bersama dengan mereka gak begini hei najis najis gak mau itulah sebabnya ketika setiap orang terima perkataan Yeshua itu selalu diubahkan karena Yeshua tidak pernah menghakimi siapa yang suka dihakimi apakah saudara mau dihakimi gak ada yang mau dihakimi itulah Yeshua itulah sebabnya Yeshua tahu tidak ada seorang pun yang mau dihakimi kalau ada pendosa diajak dirangkul amin bukan dihakimi bukan ketika ada pendosa terus saudara-saudara seolah-olah menunjukkan bahwa ini loh aku benar kamu gak benar kamu ini loh aku yang benar aku sudah sudah melakukan Torah nih kamu gak benar kamu pertobat kamu kalau caranya begitu gak ada orang yang tertarik tapi harus dirang dirangkul saudara amin kita ini sudah selangkah lebih maju daripada orang-orang Kristen di luar sana amin saudara itu lebih dalam nah karena saudara lebih dalam saudara itu harus dituntut lebih rendah hati amin saudara lebih bisa mengasihi kalau mereka adalah orang-orang yang jahat sama kita biarin gitu tapi saudara itu lebih dalam telah dani caranya Yeshua amin saudara jadi pada pagi hari ini ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara huruf tau itu selalu mengajarkan tentang kerendahan hati huruf tau itu adalah tuayan dari apa yang saudara mulai mari pagi hari ini kita sudah berjalan kita sudah memulai di dalam Yeshua mari saudara kita terus mengisi hidup kita di dalam Yeshua dengan caranya Yeshua supaya apa supaya kita nanti menemui hasil akhir yang menyelamatkan hidup kita amin buat firman Tuhan Bapak Yahweh memberkati saudara mari sama-sama kita berdoa terima kasih Bapak Yahweh biarlah firmanmu Tuhan menjadi sebuah renungan buat kami dan kami mau Bapak Yahweh kami dibentuk lebih dalam lagi terima kasih Bapak Yahweh buat firmanmu memberkati seluruh jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini dan juga seluruh jemaatmu yang ada di live streaming Tuhan memberkati mereka semua memberkati kami semua ya Bapak Yahweh biarlah ibadah sahabat ini memberkati Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan kita akan mendengarkan pengumuman saudara Shalom berjumpa kembali dalam Aleftal Breaking News berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh hari raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore dengan tema dijalanlah dalam Torah Yahweh bersukalah dalam kebaikannya ibadah minggu pagi digabung sore demikian pengumuman minggu ini sekecita melimpah Bapak Yahweh memberkati saya mengingatkan kembali untuk besok hari minggu Shavuot datangnya sore hari jam berapa jam 5 jangan pagi ya kalau saudara datang pagi ketemunya Pak Ari nanti oke waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala mari saudara kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesuah Hamasyah kami berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya Yesuah Hamasyah amin baruk atabair ufaruk atabasadeh engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang dan engkau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar baruk atai Yahweh Eloheinu melek haolam besyem Yesuah Hamasyah beruah hakodes kile olam faed kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih telah menerima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati puncak tertinggi sampai lembah lembah terlandai semua karya kasih cintamu selamat menikmati terima kasih terima kasih Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati